Sahabat Kompas.com Gedung minyak di kota Makivka di luar Donetsk terbakar setelah aksi penembakan yang terjadi pada hari Rabu 4 Mei 2022. Selain menyebabkan kebakaran, penembakan tersebut juga menyebabkan 1 orang tewas dan 10 orang lainnya luka parah. Dalam sebuah pernyataan, 4 tangki minyak berbobot 5.000 ton itu terbakar setelah serangan terjadi. Pihak otoritas separatis mengatakan bahwa situs minyak itu merupakan sasaran serangan rudal oleh militer Ukraina meski tidak ada bukti untuk mendukung klaim tersebut. Sejauh ini pun pemerintah Ukraina belum mengeluarkan komentar resmi terkait serangan tersebut. Terlihat petugas pemadam kebakaran dan layanan darurat lainnya berusaha memadamkan api di tangki minyak tersebut. Namun masih belum ada verifikasi lebih lanjut terkait klaim penembakan Ukraina yang dibuat oleh otoritas separatis. Kini pertempuran di timur Ukraina tengah berlangsung, di mana berbagai serangan udara dan serangan artileri telah membuat kondisi wilayah itu menjadi salah satu wilayah berbahaya. Selain itu, baik dari pihak Ukraina maupun grup separatis yang didukung Rusia, keduanya telah memperlakukan pembatasan ketat terkait pelaporan dari zona pertempuran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!